Intro Ya, tetapi gak ada satu alasan bagi Hasto untuk gak paham hal yang elementary ini. Apapun yang diterangkan atau apologi Hasto itu gak dianggap orang. Halo Tribuners, bersama aku Mega Setia dan kamu sudah menyaksikan hype membahas berita terkini yang lagi hype banget. Intro Pengamat politik Rocky Gerung ngotot menuding PDIP sebagai dalang dibalik maraknya demonstrasi yang menuntut pendagapannya. Rocky Gerung bahkan belak-belakan menuding Sekretaris Jenderal atau Sekretaris PDIP Hasto Cristianto sebagai aktor yang mengerahkan masa demonstrasi. Seperti diberitakan sebelumnya, Rocky Gerung ramai dilaporkan ke polisi usai dianggap mengkritik Presiden Jokowi Dodo dengan perkataan tak pantas. Demonstrasi di sejumlah daerah pun terjadi sebagai buntut pernyataan Rocky Gerung tersebut. Rocky Gerung menyebut hanya berniat mengkritik kebijakan ibu kota Nusantara atau IKN dan Omnibus Law di era pemerintahan Jokowi. Ia pun turut menduga demonstrasi yang belakang ini terjadi hanyalah rekayasa PDIP. Secara gamblang, Rocky berunding Hasto Cristianto sebagai dalang demonstrasi tersebut. Rocky mengaku siap membuktikan pernyataan itu. Meski kerap mengkritik kebijakan Jokowi, Rocky mengaku tak berkipan dendam pribadi kepedasang Presiden. Pasalnya, selama hampir 10 tahun pemerintah Jokowi, kata Rocky, tak ada kebijakan yang menguntungkan rakyat. Kenapa? Karena Hasto lebih suka untuk melakukan atau membahas hal-hal yang sekedar bersifat material. Nanti siapa yang mau dianggota DPR, kira-kira potensi dia untuk ditaruh di banggar berapa, kalau dia di outsource berapa, kira-kira dana yang bisa masuk. Kan itu pikirannya Hasto begitu tuh. Jadi kita bisa lihat sebetulnya bahwa di kalangan PDIP terjadi dualisme. Apakah pikiran Soekarnoisme itu mau dijadikan dasar untuk perjuangan politik? Atau Soekarnoisme segera jadi slogan? Tentang bagi Hasto, Soekarnoisme segera jadi slogan. Ini justru yang mengerti ide dasar pikiran-pikiran sosialistis, bukan. Well Tribuners, jangan lupa untuk mampir di kolom komentar untuk memberikan tanggapan kamu. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan pantengin terus channel Tribun Batam dan program hype setiap hari. Terima kasih telah menonton!